Pada 20 Agustus, Pemprov Jambi yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi MDanto secara resmi menghibahkan dua bidang tanah milik pemerintah Provinsi Jambi kepada Mahkamah Agung RI. Penyerahan ditandai dengan penanda tanganan Surat Serah Terima Hibah Tanah di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Hubungan Industrial Jambi kelas 1A. Dua bidang tanah yang dihibahkan yakni Tanah Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Hubungan Industrial Jambi kelas 1A yang terletak di kawasan Telanaipura dengan luas tanah 4.313 meter persegi nominal harga sekira 1,1 miliar rupiah serta tanah Rumah Dinas Pengadilan Negeri Jambi di Jalan Raden Perang dengan luas tanah 3.750 meter persegi nominal harga sekira 290 juta rupiah. Sekda Provinsi Jambi MDanto mengatakan sebagian tanah yang saat ini ditempati oleh instansi vertikal maupun beberapa BUMD berstatus milik pemerintah Provinsi Jambi sehingga instansi vertikal tersebut sulit memperoleh kucuran dana perbaikan gedung. Maka dari itu Pemprov Jambi segera menghibahkan tanah agar instansi vertikal tersebut dapat melakukan pengembangan kantor. Ini adalah sebagian besar tanah yang ditempati oleh instansi vertikal maupun beberapa BUMD di kawasan Telanaipura ini status tanahnya memang masih milik pemerintah Provinsi Jambi. Tapi kalau tanah ini masih milik pemerintah Provinsi Jambi maka instansi vertikal itu akan sulit mendapatkan kucuran dana untuk pembangunan selanjutnya bagi kantor yang bersangkutan. Karena tanahnya itu masih milik pihak lainnya Pak Yenji. Jadi kalau ini kami serahkan ke mahkamah agung artinya bahwa mereka lah yang mengembangkan kantor ini karena tanah itu adalah sudah milik sendiri. Jadi tidak hanya di pengadilan negeri tipik dan hubungan industrial kelas 1 Ajam ini yang kami serahkan berserta rumah dinas tapi juga ada usulan yang masuk termasuk kantor pusat statistik lalu kantor RRI juga kantor BPN di kawasan Telanaipura ini sedang masuk ke badan pengelolaan barang milik daerah ini sedang kami bahas dan kami berupaya juga kalau itu memang ke depan akan lebih baik kenapa tidak. Untuk diketahui, Pamprof Jambi juga berupaya melakukan proses usulan hibah tanah sejumlah instansi di antaranya kantor instansi pusat statistik, kantor RRI dan kantor BPN yang saat ini tengah dalam tahapan pembahasan. Itarizki, Cek TV melaporkan.